Hai Sai2Goers, selamat datang kembali di channel kami. Pernah gak sih kalian mendengar sebuah pepatah yang mengatakan, Katakan siapa temanmu dan aku akan memberitahu siapa dirimu. Apakah kalian mempercayainya? Di satu sisi, teman-teman kita adalah cerminan diri kita sendiri. Mereka memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter dan pilihan hidup kita. Teman-teman dapat mengubah kita menjadi lebih baik dalam banyak hal. Jadi, memiliki sekelompok orang yang dapat membuatmu nyaman adalah sesuatu hal yang positif. So, berikut adalah 6 tipe teman yang kamu butuhkan. 1. Sosial Butterfly atau tipe teman yang ramah Jenis teman ini kemungkinan besar pertama kali bisa kita temui saat bergabung dalam lingkungan sosial baru. Seperti lingkungan rumah baru, sekolah baru, atau komunitas baru. Mereka selalu ramah dan akan memperkenalkanmu kepada semua orang yang mereka kenal. Mereka suka berada di sekitar orang-orang dan begitu pun sebaliknya. Orang-orang tampaknya senang berada di sekitar tipe teman seperti ini. Umumnya, mereka sangat baik, perhatian, dan akan selalu berusaha menghiburmu ketika kamu sedang bersedih. Mereka suka merencanakan untuk berkumpul dan memastikan setiap orang akan merasa nyaman. Apakah kalian mengenal seseorang yang mungkin menjadi sosial butterfly di sekitarmu? 2. Sang Petualang Yang Berani Pernah gak sih kalian memikirkan seseorang yang berkata, Ya, saya akan berpetualang. Orang itu mungkin adalah tipe petualang yang tidak mengenal rasa takut. Mereka adalah tipe teman yang menyenangkan. Seseorang yang biasanya tidak kita kenal sampai kita berjumpa di satu atau dua acara. Dia sering datang dan pergi dalam kehidupanmu? Namun selalu memberikan suasana yang menyenangkan ketika sedang berada di sekitarmu. Memiliki sifat berani, liar, bersemangat, dan sangat lucu. Mereka juga adalah tipe orang yang bisa menghidupkan suasana. Mereka tahu bagaimana caranya bersenang-senang. Mungkin saja mereka mengajakmu pergi secara spontan, entah itu pesta mewah atau road trip 24 jam. Apapun itu, kamu tahu bahwa petualangan itu akan menjadi satu kenangan yang menyenangkan. Tipe petualang yang tak kenal takut ini mungkin bukan yang paling bisa diandalkan dari teman-temanmu. Tapi kamu tahu akan selalu menyenangkan jika berada di sekitar mereka dan memiliki banyak cerita yang menarik tentang saat-saat yang dihabiskan bersama. Tiga, si penjaga rahasia Tipe teman ini adalah seseorang yang paling kita butuhkan dalam hidup tidak peduli berapapun usia kita. Si penjaga rahasia adalah orang yang kamu beritahu tentang semua rahasia terdalam dan tergelap dari kehidupanmu. Entah itu saat jam makan siang yang tenang atau tengah malam. Mereka akan selalu ada, dapat dipercaya, memiliki empati dan sangat setia. Yang harus kalian lakukan adalah meminta dan mereka pasti siap untuk mendengarkan ceritamu dan membuatmu nyaman ketika kamu ingin menangis. Mereka juga dapat memberimu nasihat yang baik dan sangat jujur ketika kamu membutuhkannya. Mereka bisa memberitahumu tentang apa yang perlu kamu dengar dan dapat membantumu untuk mendapatkan perspektif tentang situasi yang kamu hadapi. Mereka pun tidak akan pernah memanfaatkan kepercayaanmu untuk melawan atau menghakimimu. Berbicara dengan mereka sangatlah mudah dan membuatmu nyaman. Dengan demikian, kalian merasa lebih terbuka dengan mereka daripada orang lain. 4. Si mother figure atau tipe keibuan Teman dengan tipe ini meskipun namanya ibu, tidak selalu perempuan lho. Tetapi merupakan orang dalam kelompok yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Mereka memperhatikan teman-teman dan menempatkan orang lain di atas diri mereka sendiri tanpa pamri. Mereka sangat tidak egois, penyayang, dan peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Serta selalu ada jika orang lain meminta bantuan. Selain itu, mereka sangat perhatian dan biasanya menjadi orang pertama yang membantumu. Ketika konflik muncul, mereka biasanya lebih tenang dan mereka menginginkan semua orang berdamai. 5. Tipe kakak yang baik Pernah gak sih kalian menonton film atau serial TV akhir-akhir ini yang memperlihatkan sosok kakak yang kuat, dapat diandalkan, dan bijaksana? Apakah kalian pernah berharap untuk memiliki seseorang seperti itu? Memiliki teman seperti ini dalam hidupmu akan membuatmu merasa bahagia dan memperluas kesempatanmu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Mereka membimbing dan memastikanmu ke arah yang benar. Mereka bisa mengajari hal-hal yang belum kamu ketahui, memberi tahumu setiap tips and triks yang menarik. Tipe ini seperti cheerleadermu dalam segala hal yang kamu lakukan. Biasanya, mereka juga sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk maju. Mereka adalah sosok kakak yang selalu kalian idamkan dalam hidup. Yang terakhir adalah sahabat setia. Orang suci dan berhati emas inilah yang selalu menemani kita melalui suka dan duka selama bertahun-tahun. Kita akan memanggil mereka untuk keadaan darurat karena kita tahu bahwa terlepas dari bagaimanapun situasinya, mereka akan selalu ada untuk kita di saat-saat kita membutuhkannya. Dengan sahabat setialah, kita telah berbagi begitu banyak hal bersama, sehingga mereka terasa lebih seperti keluarga daripada hanya sekedar teman. Mereka adalah orang pertama yang ingin kita beritahu ketika sesuatu yang baik terjadi. Dan mereka selalu ada di sisimu pada semua momen terbaik dan penting dalam kehidupan kita. Apakah itu menonton film di rumah, pergi ke pesta, atau berlibur kemanapun kita suka, dan menghabiskan waktu bersama. Bahkan, jika kalian berpisah atau mereka saat ini tidak ada dalam kehidupanmu, sahabat setia akan menjadi teman sejati yang akan kita simpan di hati selamanya. Jika kalian memiliki tipe-tipe teman seperti ini dalam hidup, wow, kalian sangatlah beruntung. Persahabatan sejati adalah hadiah yang langka dan sangat berharga. Jadi, jangan dianggap remeh ya. Biarkan mereka tahu bahwa kalian menghargai hubungan pertemanan yang kalian miliki. So, say to goers, bisakah kalian membayangkan orang-orang yang ada dalam hidupmu dan memiliki peran seperti penjelasan di atas? Kira-kira, jenis tipe teman seperti apakah kalian di mata orang lain? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Silahkan like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!